Maitah Atau ada gajah mati Atau harimau misalnya Atau singa Atau hewan-hewan yang lain Yang mati tanpa disembelih Itu disebut dengan maitah dalam bahasa Arab Dalam istilah syari'i disebut maitah Juludul maitah kata beliau Kulit-kulit dari bangkai Baik bangkai hewan yang boleh dimakan Seperti kambing, sapi, unta Atau yang tidak boleh dimakan Tadi seperti apa Harimau tidak dimakan Singa itu tidak dimakan Tathuru bid dibag Disucikan dengan cara dikuliti Jadi walaupun hukum asalnya ini adalah bangkai Dan bangkai adalah najis Menurut mayoritas para ulama Tapi dia bisa kita sucikan kulitnya Dengan cara dibag Dibag itu dengan cara dikuliti Ya Tentunya setiap daerah memiliki cara Dan bahan Apa namanya Mensamak yang khusus Artinya di Jawa ini Ada kebiasaan misalnya Menaburkan garam Mensamaknya membersihkan kulit itu dengan garam Ada yang menggunakan dedaunan Bahan-bahan tertentu Itu berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya Hal ini ma'asirul muslimin Kata beliau berdasarkan riwayat yang sahih Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Kulit apapun yang disamak maka dia telah menjadi suci Artinya sebelum disamak dia adalah bangkai yang najis Tetapi kalau sudah disamak Sudah dikuliti maka dia menjadi suci Suci artinya boleh kita pakai Untuk kebutuhan kita Dijadikan perabot Dijadikan pakaian Dijadikan tenda Dijadikan karpet Atau untuk keperluan-keperluan yang lainnya Atau kalau di bangsa Arab Dijadikan apa geriba namanya ya Geriba Zaman dulu kita lihat di apa Di film-film zaman dulu itu Kulit hewan itu Dibuat seperti kantung minuman Tempat untuk membawa air Itu suci kalau memang dia sudah didibag Sudah disamak atau dikuliti Lalu disini beliau Rahimahullah Al-Qadi Abi Suja' berkata Illa jildal kalbi wal khinzir Kecuali kulit anjing dan kulit babi Jadi dua jenis hewan ini Walaupun dia sudah dikuliti Tapi tetap najis Illa jildal kalbi wal khinzir Kecuali kulit anjing dan kulit babi Jadi kulit anjing dan kulit babi Yang asalnya adalah bangkai Lalu dikuliti Itu tidak mengubah status Kenajisannya Kenapa? Mari kita lihat Disini dijelaskan oleh beliau Lianna huma najisani Tentunya kitab kita Tentunya kitab kita ini Matan Abi Suja' ada takliknya ya Ada catatan-catatan singkat Yang ditulis oleh As-Syeikh Majid Al-Hamawi Dari namanya berarti dari Suriah ya Dari kota Hamah Hims ya di Suriah Majid Al-Hamawi Beliau berkata disini Kenapa kulit anjing dan kulit babi Walaupun sudah dikuliti Tetap saja najis Kata beliau disini Lianna huma najisani Hala al-hayah Karena baik anjing Ataupun babi Ketika hidup saja najis Ketika hidup saja najis Wad-dibag Ada pun Samak, menyamak Atau mengkuliti Innama yutohhir jil dan najis bil mayid Hanyalah bisa mensucikan Kulit hewan yang najis Dikarenakan mati Dikarenakan bangkai Beda ya Jadi Sapi misalnya Ketika hidup dia suci Kenapa dia jadi najis Kalau dia mati Tidak disembelih Jadi fungsi dari samak Kata beliau Menyamak Menyamak itu adalah Mengubah status hukum Dari hewan Yang ketika hidupnya Sebenarnya dia suci Lalu menjadi najis Dikarenakan dia bangkai Bisa dikembalikan lagi Menjadi suci Berbeda dengan anjing dan babi Jadi sebelum dia jadi bangkai pun Dia sudah najis Oleh karena di mazhab Imam Syafi'i Najis babi itu disebut apa? Mughallazoh Najis yang paling buruk Ada Mukhafafah ya Kencing bayi laki-laki Sebelum dia makan apapun Ada yang mutawassit Yaitu kencing Kotoran manusia Misalnya ada yang Mughallazoh Yang sangat buruk sekali Yang parah najisnya Yang harus dicuci Dengan Apa namanya Tujuh kali Salah satunya Dalam riwayat Ulahun nabit turob Yang pertama Dengan tanah Dalam riwayat Athnahun nabit turob Pertengahannya dengan tanah Itu oleh karanya disebut Sebagai najis yang parah Najis yang parah Jadi hidupnya saja Sudah najis Jadi ketika dia mati Najisnya dobel Najis dalam pengertian Bahwa ketika dia hidup Dia adalah Sesuatu yang najis Ketika dia mati Bertambah lagi Menjadi bangkai Bangkai pun najis Sedangkan Samak Dia hanya Mengubah yang najis Dikarenakan bangkai Dikarenakan bangkainya saja Tapi ketika hidup Dia tidak najis Dia ketika hidup Tidak najis Jelas Ma'asir al-muslimin Lalu dikatakan Disini Wama tawallada Minhumah Aumin ahadihima Atau yang Yang dihasilkan Dari keduanya Kalau ada Misalnya Babi dan anjing Terjadi Apa namanya Satu hubungan Biologis Lalu lahir Gabungan Antara anjing Dengan babi Atau yang Dari salah satunya Ada hewan Misalnya Dia anjing Lalu Menikah Melakukan hubungan Biologis Dengan hewan yang lain Serigala Atau apalah Misalnya Sehingga Lahirlah Satu jenis yang baru Maka itu pun Mengambil hukum Asalnya Yaitu Najis Kata beliau Wa azmul Maytati Wa sya'ruha Najisun Ada pun tulang Bangkai Bangkai Ada tulangnya kan Wa azmul Maytah Azm tulang Maytah bangkai Wa sya'ruha Begitupun Apa namanya Rambutnya Rambut dari bangkai Najisun Adalah najis Dia mengikuti Hukum Daging Mengikuti Hukum Apa namanya Tempat Dimana dia Menempel Disini dijelaskan Bahwa Karena dia Bagian dari Bangkai Bangkai itu Satu kesatuan Baik daging Baik itu Darah Baik itu Tulang Baik itu Rambut Itu disebut Dengan bangkai Dan bangkai Itu najis Berdasarkan Firman Allah Hurrimat Alaikumul Maytah Telah diharamkan Atas kalian Bangkai Dan Kata beliau Disini Dan Mengharamkan Sesuatu Yang asalnya Bukan haram Misalnya Kambing Dia tidak haram Lalu menjadi Bangkai Menjadi haram Mengharamkan Sesuatu Yang tadinya Tidak haram Dan Tidak ada Doror Hukum asalnya Tidak ada Bahaya Ketika kita Memakannya Sebenarnya Hukum asalnya Tidak ada Bahaya Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Ilat Keharamannya Adalah Karena Najis Ini Istihad Di masyarakat Imam Syafi'i Jadi Bangkai Taruhlah Bangkai Sapi Bangkai Unta Ini Hukum asalnya Halal Lalu menjadi Haram Dan kita Tidak melihat Ada sebab Keharamannya Karena Kalaupun Dimakan Hukum asalnya Selama tidak Busuk Tidak berbahaya Bagi manusia Secara Persangkaan Begitu Maka Tidak ada Alasan Yang lain Kenapa Dia diharamkan Kecuali Karena Najis Kata beliau Diharamkannya Karena Najis Jelas Ma'asir Al-Muslimin Kemudian Disini Dikatakan Wa indama Naha Ar-Rasulu Sallallahu Alayhi Wasallam An'akli Luhum Al-humur Al-Ahliyah Dan Ketika Nabi Melarang Para sahabat Pada peristiwa Perang Khaybar Untuk Memakan Melarang Mereka Memakan Daging Keledai Hewan Hewan yang Seperti kuda Tapi lebih kecil Keledai Tentunya kita pernah Melihat Keledai Akhbaro Nabi Mengabarkan Bi'annaha Najisah Bahwa itu Adalah Najis Wa'amaro Bigus Lil'aniyat Lati Tubi Khot Fiha Bahkan Nabi Memerintahkan Untuk Mencuci Bejana Bejana Yang digunakan Untuk Memasak Daging Keledai Berarti Najis Yang haram Dimakan Itu Berarti Najis Karena Kalau tidak Najis Untuk Apa Dicuci Kalau Tidak Najis Untuk Apa Dicuci Lalu Dikatakan Disini Sebagaimana Hal itu Diriwayatkan Oleh As-Sheykhan Yaitu Imam Bukhari Dan Muslim Lalu Dikatakan Wa Waqis 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 Najasat Al-Humur Al-Ahliya Gairu Ha Mimma La Yukkal Bijami'in Bijami' Adamil Akil Dan Dikiaskan Dikiaskan Kepada Najisnya Daging Keledai Semua Hewan Yang haram Untuk Dimakan Ini Pendalilannya Begitu Ya Pendalilannya Lalu Dikatakan Oleh beliau Kecuali Manusia Manusia Ketika hidup Tidak Najis Ketika Meninggal Pun Tidak Najis Tapi Semuanya Najis Kalau yang Selain Manusia Najis Ya Kambing Misalnya Dia suci Tetapi Kalau mati Jadi Bangkai Najis Kecuali Kalau Disembelikan Begitu Begitupun Unta Sapi Dan Hewan Hewan Yang lainnya Kecuali Dua jenis Bangkai Dua jenis Bangkai Itu Ikan Dan Dan Belalang Kalau itu Dikecualikan Dalam Syariat Begitupun Manusia Manusia Tidak Najis Orang Yang Beriman Tidak Najis Ketika Dia Hidup Atau Ketika Dia Meninggal Kata Beliau Hal Ini Berdasarkan Pirman Allah Surat Al-Isra Ayat Yang Ke-70 Dimana Allah Berpirman Wala Kad Karamna Bani Adam Sungguh Telah Kami Muliakan Anak Keturunan Adam Jadi Diberikan Kemuliaan Tentunya Salah Satu Bentuk Kemuliaannya Adalah Manusia Itu Suci Baik Ketika Hidup Ataupun Ketika Ketika Meninggal Bahkan Kalaupun Dia Junub Ya Lalu Kita Bersentuhan Dengannya Itu Hadasnya Tidak Pindah Misalnya Si A Sedang Junub Lalu Datang Si B Mereka Bersalaman Apakah Hadas Si A Berpindah Ke Si B Tidak Malaik Ketika Nabi Bertemu Dengan Abu Hurairah Lalu Abu Hurairah Radiyallahu An Bertemu Dengan Nabi Nabi Mengucapkan Salam Lalu Ingin Bersalaman Abu Hurairah Pergi Lalu Kembali Lagi Ditanya Ya Abu Hurairah Kenapa Engkau Tadi Pergi Ya Rasulullah Aku Tadi Sedang Junub Aku Tidak Mau Bersentuhan Dengan Dalam Kondisi Junub Masya Allah Kata Nabi Sesungguhnya Seorang Muslim Itulah Yanjus Tidak Najis Kalau Bersentuhan Tidak Tidak Najis Walaupun Anda Junub Ya Bersentuhan Tidak Tidak Masalah Junubnya Tidak Pindah Ya Ke Orang Ke Orang Lain Jelas Ma'asirul Muslimin Disini Ada Faidah Yang Penting Untuk Kita Ketahui Seandainya Ada Hewan Ada Hewan Hewan ini Halal Untuk Dimakan Lalu Putus Satu Bagian Tubuhnya Tetapi Hewannya Tidak Mati Apa Status Dari Bagian Tubuh Yang Putus Tersebut Tentunya Bangkai Ya Berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu A.S. Maku Ti'aminal Bahimah Wahiyahayyatun Fahuwa Maitah Apa-apa Yang Lepas Dari Satu Hewan Putus Misalnya Kaki Kambing Putus Boleh Kita Jadikan Sob Tidak Bisa Karena Kalau Itu Putus Dari Hewan Sedangkan Hewannya Masih Hidup Maka Yang Putus Itu Disebut Maitah Bangkai Tetapi Ada Pengecualian Pengecualiannya Apa Misalnya Bulu Domba Itu Kan Lepas Dari Hewannya Misalnya Kalau Kita Lihat Di Negara Negara Australi Selandia Baru Atau Negara Negara Yang Lain Itu Hewan Hewan Apa Namanya Biri Biri Gonam Kalau Dalam Bahasa Arab Ya Itu Apa Namanya Bulunya Dicukur Rutin Dicukur Lalu Dijadikan Kain Wall Dijadikan Apa Namanya Kain Dan Lain Sebagain Dijadikan Benang Berarti Ini Sesuatu Yang Lepas Dari Hewan Sedangkan Hewannya Masih Hidup Itu Dikecualikan Itu Diperbolehkan Ya Begitupun Kalau Ada Bulu Misalnya Bulu Burung Merak Kita Lihat Sebagian Orang Kalau Mendapatkan Ekor Burung Merak Yang Lepas Kan Bagus Diambil Dibawa Ke rumah Misalnya Dijadikan Pajangan Apakah Itu Najis Tidak Berdasarkan Pirman Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat An-Nahl Ayat Yang Ke-80 Allah Berfirman Dan Dari Bulu Wallnya Dari Bulu Unta Lalu Dari Bulu Burung Dijadikan Sebagai Perabotan Dan Perhiasan Itu Tidak Masalah Tetapi Selain Daripada Itu Misalnya Kakinya Lepas Atau Misalnya Ada Kambing Ekornya Lepas Boleh Nggak Kita Jadikan Sob Buntut Misalnya Sob Buntut Kambing Atau Sob Buntut Sapi Sob Buntut Sapi Sapi Hanya Ekornya Saja Yang Lepas Sedangkan Sapinya Masih Hidup Tidak Boleh Itu Dihukumi Bang Bangkai Itu Dihukumi Bangkai Baik Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Itu Kaitan Dengan Masalah Samak Menyamak Kita Sekarang Memasuki Pembahasan Yang Kedua Terkait Dengan Fistih Faslun Disini Mu'alif Berkata Faslun Fistih Malil Awani Pasal Terkait Dengan Penggunaan Bejana Masya Allah Sampai Diatur Airnya Diatur Lalu Tempatnya Pun Misalnya Masalah Menyamak Diatur Lalu Masalah Penggunaan Alat-alatnya Pun Diatur Dalam Islam Semuanya Masya Allah Diatur Dengan Sempurna Disini Beliau Berkata Isti'malul Awani Bab Atau Pasal Terkait Dengan Penggunaan Bejana Disini Rahimahullah Berkata Wala Yajuzu Isti'malu Awani Zahabi Wal Fiddah Tidak Boleh Menggunakan Bejana Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Jadi Kita Tidak Boleh Punya Ember Punya Baskom Punya Piring Punya Mangkuk Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Itu Dilarang Dalam Islam Walaupun Nanti Para Ulama Berbeda Pendapat Apa Sebenarnya Sebab Pelarangannya Ada Yang Mengatakan Bahwa Itu adalah Bagian Dari Isrof Yaitu Sifat Berlebihan Ada Juga Yang Mengatakan Bahwa Itu Adalah Apa Bisa Menyakiti Orang-orang Miskin Apa Namanya Kasril Kulubil Masakin Bisa Menyakiti Hati Orang-orang Miskin Lihat Masya Allah Si Fulan Embernya Saja Mas Ini Tentunya Menyakiti Hati Orang-orang Orang-orang Islam Oleh karena Dalam Islam Dilarang Kita Menggunakan Bejana Piring Ember Dan lain Sebagainya Baskom Yang Terbuat Dari Emas Hal ini Berdasarkan Hadith Yang Sahih Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Rasulullah Alayhi Salatu Assalam Bersabda Janganlah Kalian Minum Dari Bejana Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Jangan Tidak Boleh Janganlah Kalian Minum Dari Bejana Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Dan Jangan Pula Kalian Makan Menggunakan Piring Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Ini Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Hukum Asal Larangan Itu Adalah Littahrim Ya Sebagai Bentuk Apa Keharaman Ya Kecuali Emas Untuk Dijadikan Perhiasan Oleh Wanita Atau Perak Digunakan Perhiasan Apa Namanya Cincin Oleh Laki-laki Itu Tidak Masalah Tetapi Kalau Berupa Isti'mal Yang Lain Digunakan Sebagai Perabotan Misalnya Tusuk Gigi Tusuk Atau Pulpen Dari Emas Itu Tidak Boleh Ya Itu Tidak Diperbolehkan Mari Kita Lihat Disini Dan Kita Tidak Boleh Memilikinya Juga Jadi Bukan Hanya Tidak Boleh Dipakai Dimiliki Pun Tidak Boleh Karena Itu Bisa Membawa Kepada Menggunakannya Lalu Dan Diperbolehkan Kita Menggunakan Selain Daripada Emas Dan Perak Dari Bejana Bejana Baik Itu Bejana Yang Terbuat Dari Tanah Liat Terbuat Dari Plastik Terbuat Dari Aluminium Terbuat Dari Kuningan Atau Benda Yang Lain Selain Yang Terbuat Dari Emas Dan Perak Karena Itu Dilarang Dalam Agama Islam Jelas Ma'asir Al-Muslimin Ini Pasal Yang Kedua Yang Kita Bahas Hari Ini Kita Memasuki Pasal Yang Ketiga Dan Ini Pasal Terakhir Yang Kita Baca Di Kesempatan Pagi Yang Berbahagia Ini Pasal Kata Beliau Tentang Permasalahan Siwak Tentunya Kita Pernah Mendengar Siwak Siwak Yaitu Membersihkan Gigi Dengan Kayu Kayu Arok Siwak Namanya Dikatakan Siwak Disunahkan Kapanpun Berdasarkan Hadis Tentunya Siwak Itu Membersihkan Mulut Dan Mendatangkan Ridha Allah Hadis Imam Bukhari Jadi Bersiwak Disunahkan Apa Namanya Kapanpun Berdasarkan Hadis Bukhari Siwak Itu Membersihkan Mulut Dan Mendatangkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kapanpun Bersiwak Disunahkan Illa Kecuali Ba'da Zawal Ba'da Zuhur Kalau Bulan Ramadhan Ba'da Zuhur Lissa'im Bagi Orang Yang Berpuasa Ini Tidak Dianjurkan Bersiwak Disini Disebutkan Fa'innahu Hina Idhin Yukrohu Kalau Sudah Ba'da Zuhur Ke Apa Pokoknya Setelah Zawal Tergelincirnya Matahari Kesebelah Barat Itu Tidak Lagi Disunahkan Bal Yukroh Tetapi Dimakruhkan Berdasarkan Sabda Nabi Lakhalufu Fammisa'imi Atyabu Indallahi Minrihil Misk Karena Sesungguhnya Bau mulutnya Orang Yang Berpuasa Adalah Lebih Wangi Daripada Minyak Kasturi Bau Mulutnya Orang Yang Berpuasa Lebih Wangi Daripada Minyak Kasturi Oleh Karenanya Kata Mereka Kata para ulama Di mazhab Imam Syafi'i Menghilangkan Sesuatu Yang Dicintai Oleh Allah Adalah Makruh Yukroh Ini Hujahnya Ini Argumen Walaupun Jumhurul Ulama Mengatakan Tidak Masalah Mayoritas Para ulama Mengatakan Tidak Tidak Masalah Tapi Hujahnya Ini Hadisnya Sohih Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Wah Wah Fi Thalathati Mawadi'a Ashad Dustihbaban Dan Bersiwak Ini Dalam Tiga Kondisi Sangat Ditekankan Jadi Ada Tiga Kondisi Dimana Siwak Sangat Ditekankan Yang Pertama Yang Pertama Kapan Kita Sangat Dianjurkan Bersiwak Apabila Terjadi Tagoyuru Fam Perubahan Kondisi Mulut Mulut Kita Berubah Min Azmin Dikarenakan Diam Yang Lama Diam Itu Bau mulutnya Berubah Maka Disunahkan Bersiwak Atau Disebabkan Oleh Faktor Faktor Yang Lain Yang Menjadikan Kondisi Mulut Kita Berubah Misalnya Berpuasa Sebelum Zawal Di Mazhab Imam Syafi'i Atau Sari'awan Atau Yang Lain Yang Menyebabkan Mulut Kita Menjadi Berubah Kondisinya Yang Kedua Dan Tadkala Bangun Dari Tidur Ini Ada Hadisnya Adalah Adalah Hadis Hadis Rasulullah Bersabda Tentang Tentang Furudul Wudu Terkait Dengan Hal-Hal Yang Wajib Dikerjakan Saat Kita Berwudu Dan Hal-Hal Yang Disunahkan Saat Kita Berwudu Jangan Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Khori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 cm Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemana Pun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Surat Tersin Juga Mengatakan Al-riba Isna Aw Salatun Wasabu'una Baban Dosa riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa riba Itu Adenaha Yang paling rendah Misil Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Uang riba Dan Bertaubat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Rubban Dengan Cara Transfer Ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 29 6 9 5 3 5 9 Bersihkanlah Diri Dari Ribah Dan Gapailah Ridonya Pemerintah Telah Menetapkan COVID-19 Sebagai Jenis Penyakit Dengan Faktor Risiko Yang Menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Baru Saja WHO Menetapkan COVID-19 Sebagai Pandemi Global Semua Negara Dunia Sedang Berduga Akibat Virus Corona Yang Merajalela Para Medis Sebagai Pasukan Garda Depan Sedang Berjuang Untuk Membantu Manusia Dari Keganasan Virus Yang Merenggut Nyawa Saatnya Semua Bersatu Bahu Membahu Melawan Corona Dan Berjuang Membebaskan Manusia Untuk Meraih Asa Salurkan Donasi Anda Kepada Para Pejuang Dan Masyarakat Yang Terdampak Corona Melalui Yayasan Mulia Robani BNI BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk Konfirmasi 0813 2969 5359 Untuk Anda Kesempatan Emas Hanya Di Bulan Penuh Berkah Dapatkan Kavling Siap Bangun Di Islamic Green Village Ukuran 60 Meter Akses Jalan Raya Kalisuren Rencana Akses Cibinong Raya Pemda Dekat Stasiun Bojong Gede Cilebut Rawabuntu Citayem Dan Dekat Pasar Parung Bogor Dikepung Oleh Fasilitas Umum Depok Dan Bogor Mulai Akses Pendidikan Kesehatan Hiburan Dan Wisata Harga Normal 150 Juta Rupiah Dapatkan Harga Promo Khusus Di Bulan Ramadhan Hanya 112 Juta 860 Rupiah Ingat Kesempatan Kavling Hanya Di Bulan Ramadhan Tahun 2020 Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 5359 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd para pemirsa niaga tv yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa untuk ikut berinteraktif dengan kami menggunakan dua layanan yang telah kami sediakan layanan telepon di 0812-1998-1555 dan bisa juga menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676 pembahasan kita hari ini masih melanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Suja' yang ditulis oleh Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami pertanyaan yang pertama dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari Bapak Yanto di Lampung apakah kalau kaki yang basah menginjak lantai kering yang najis kaki jadi najis juga syukron kalau memang najisnya najis itu ini pertanyaan yang Masya Allah apa namanya membutuhkan penjelasan dari ulama ya hukum asalnya tentunya najis itu kalau kita bahas dari sisi yang lain dari sisi bagaimana seharusnya kita membersihkan najis kita mendapatkan hadis yang sahih bahwa telah terjadi seorang Arab baduy yang kencing di satu bagian dari masjid maka manusia apa namanya hendak menghentikannya artinya memarahi orang tersebut lalu Nabi membiarkan dakhu ya biarkan dia menyelesaikan buang airnya lalu setelah itu Nabi meminta satu ember air kemudian disiram artinya bahwa cara membersihkannya adalah dengan cara disiram air kalau itu berbentuk tanah karena air itu akan membawa najisnya ke dalam tetapi bagaimana kalau seandainya berbentuk keramik atau marmer sebagaimana yang hari ini kita gunakan tentunya caranya lain kata para ulama cara yang pertama adalah dengan cara mengeringkannya dengan cara mengeringkannya kalau sudah kering barulah kita siram air baru kita apa namanya pel karena memang kondisinya berbeda kalau tanah dia turun ke bawah kita siram turun ke bawah tapi kalau keramik tidak dia menyimpan buktinya apa buktinya kalau kita apa namanya mencium baunya itu masih ada baunya bau pesing orang bilang oleh karenanya para ulama mengatakan yang dimaafkan itu warnanya ini kaitannya dengan permasalahan darah haid misalnya seorang wanita darahnya jatuh ke celananya ke pakaiannya lalu dia bersihkan dia kerik dia kucek dia bersihkan pakai sabun tapi warnanya tidak hilang dimaafkan dalam syariat kalau warna yang tersisa dimaafkan tetapi kalau masih ada baunya menyengat maka najis ya najis artinya apa harus kita pel harus kita bersihkan kalau kita menginjaknya ya kita cukup cuci kaki saja wudhu kita tidak batal karena menyentuh najis tidak membatalkan wudhu menyentuh najis tidak membatalkan wudhu tapi wajib dihilangkan wajib dibersihkan dan adanya bau menunjukkan adanya najis jelas kalau tidak ada bau tidak ada apapun bagaimana kita tahu bahwa disitu ada najis misalnya ya Allah alam bisahab kecuali kalau itu sudah terjadi satu bulan yang lalu atau satu minggu yang lalu sampai tidak ada bekas tidak ada bau artinya sudah terkena angin dan lain sebagainya maka itu dianggap suci Allah alam bisahab pertanyaan yang kedua apa hukumnya kalau kita selalu rutin mengerjakan sholat ba'adah zuhur empat rokat dan empat rokat sebelum asar sunnah ya diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. sunnah ya maka kita mendapatkan pahala ya mendapatkan pahala sesuai yang dijanjikan oleh Rasulullah s.a.w. walaupun yang mu'akad yang kabadah zuhur dan kabla zuhur yang kabla asar bukan mu'akad Allah alam bisahab pertanyaan yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh membiasakan diri menggosok gigi sebelum berangkat sholat berjamaah di masjid terutama sholat subuh apakah dihukumi sama dengan bersiwak ya hukum masalahnya sama kalau memang tidak ada kayu siwak boleh menggunakan yang lain kalau tidak ada kayu arok ya silahkan gunakan yang lain tapi kalau ada kayu arok ya digunakan kayu arok bahkan penelitian modern mengatakan bahwa kayu arok ini memiliki enzim-enzim yang baik untuk mulut kita jadi ketika Nabi menyukai kayu arok kenapa tidak dipilih batang-batang yang lain tapi kayu arok karena memang dari sisi teksturnya pun lain bagi yang pernah menggunakan kayu siwak tentunya tahu apa namanya serat dari kayu arok itu sangat padat luar biasa kalau kayu-kayu biasa biasanya kan ada ada ruang di tengah-tengahnya itu bolong tidak pul tapi kalau kita lihat kayu arok itu pul padat dan seratnya halus artinya tidak melukai gigi dan gusi lebih dari itu dijelaskan bahwa dalam kayu arok itu banyak sekali apa enzim yang bisa apa zat yang bisa menstabilkan apa bakteri yang ada di di mulut Allah Alhamdulillah pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah apakah benar memakan bangkai dari hewan laut itu halal apakah hewan ini khususkan ikan saja atau semua hewan yang ada di laut Jazakallah khairan ini dalilnya sudah kita baca ya di pertemuan yang pertama hadisnya hadis sahih bahwa ada sebagian sahabat yang berkata Ya Rasulullah inna narkabul bahar kami pergi ke laut wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' dan kami bawa air tapi sedikit fa'inta wadda'na bihi atisna kalau kami gunakan untuk berwudu kami kehausan boleh tidak kami berwudu dengan air laut maka Nabi berkata fil bahrihu wa tohuru ma'uhu al-hillu ma'itatuhu di laut itu hala'a suci airnya halal bangkainya bangkai hewan yang hidup di laut bangkai hewan yang hidup di laut tentunya selama masih bagus ya kalau sudah busuk sudah berbau ya jangan dimakan tapi masih artinya bangkai itu baru saja mati masih layak dimakan karena dalam Islam ada dua jenis bangkai yang dihalalkan yaitu bangkai samak dan jarot jarot itu apa belalang Allah alhamdulillah tapi kalau ada kuda jatuh ke laut wah ini bangkai laut bukan tapi hidup di laut hewan yang hidup di laut baik ada Ummu Rahmat coba kita angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz ini saya tadi sudah dijawab yang dari WA yang saya tanya soalan parakaat Ba'da Asar dengan dua parakaat sebelum juhur anak-anak pernah nanya mohon maaf Ba'da Asar atau Qobla Asar iya Qobla Asar sama Ba'da Juhur yang parakaat barakaat itu nah disitu pernah ditanya katanya hukumnya mahrum Ustaz tidak boleh dikerjakan terus-menerus yang yang Qobla Asar atau Ba'da Juhur Ba'da Juhur empat rakaat dengan Qobla Asar empat rakaat iya bagaimana sebenarnya Ustaz jadi saya ini baik baik sebaiknya bagaimana kita mengerjakan kalau rutin begitu apakah benar kita tidak berdosa atau bagaimana mohon penjelasannya Ustaz baik iya jajakul barakallafikum hukum kaitan dengan zuhur jelas kalau zuhur ada hadis Ibnu Umar ada hadis Ummu Habibah ada hadis Abu Hurairah kalau saya tidak salah bahwasannya Rasulullah mereka Ummu Habibah dan Ibnu Umar berkata ada kalau Ibnu Umar berbicara tentang 10 rakaat ya apa namanya 10 rakaat yang biasa dijaga oleh Rasulullah s.a.w. yaitu 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur 6 ya 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya yaitu 10 rakaat yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam riwayat Ummu Habibah berkata ada 12 rakaat yang kalau kita jaga maka dengannya kita akan dibangunkan rumah di surga berapa? 12 rakaat yang dengannya kita dibangunkan rumah di surga yaitu 2 rakaat sebelum zuhur mohon maaf 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur 2 rakaat setelah maghrib 2 rakaat setelah isya yaitu 12 rakaat yang kalau kita kerjakan terus-menerus maka dibangunkan untuk kita rumah di surga ada riwayat yang lain mengatakan 14 rakaat sehari semalam yang kalau kita jaga ya kita kerjakan maka dengannya Allah mengharamkan jasad kita dari neraka Allah haramkan badan kita menyentuh api neraka apa itu? 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur 2 kali salam 4 rakaat setelah zuhur 2 kali salam 2 rakaat setelah maghrib 2 rakaat setelah isya ini hadisnya sohi semua bahkan kita diperintahkan untuk menjaganya mendawamkannya ada pun kaitannya dengan kobliyah asar sebenarnya tidak ada yang mu'akat tidak ada yang mu'akat artinya tidak ada yang ditekankan walaupun para ulama mengatakan tidak masalah kalau kita mau sholat 2 rakaat sebelum asar berdasarkan keumuman makna yang umum yang ditunjukkan oleh sabda nabi muhammad sallallahu alaihi salam bainal adhanaini assalah setiap kali antara azan dan iqamah ada sholat yaitu sholat 2 rakaat disini disebutkan dalam riwayat imam ahmad abu dawud tirmidhi dan dihasankan oleh syekh albani ya rasulullah bersabda rahimallahum ro'an salla qabla asri arba'an semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar ya oleh karena saya katakan tidak masalah walaupun bukan mu'akat yang mu'akat yang tadi yang kita sebutkan ya yang yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat itu yang yang dijaga oleh rasulullah sallallahu alaihi salam yang biasa kita sebut dengan istilah rawatib sholat qobliyah dan dan ba'diyah ini barangkali yang apa namanya disebutkan disini dalam kitab al-mugni hadis ini yang tadi kita katakan 4 rakaat sebelum asar merupakan anjuran untuk sholat sunnah qobliyah asar namun tidak menjadikannya sebagai sholat sunnah rawatib yang terus menerus dengan dalil ibnu umar meriwayatkan hadis ini tidak dimasukkan dalam daftar sholat sunnah yang dibiasakan oleh rasulullah sallallahu assalam artinya boleh sekali-kali kita mengerjakan 4 rakaat sebelum asar tetap yang rawatib yang selain itu yang 2 rakaat sebelum subuh 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur 2 rakaat setelah maghrib 2 rakaat setelah isya Allah alam bisop ada siapa ini assalamualaikum waalaikumsalam 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 silahkan bapak pandi mohon maaf saya bagi dari lapu w kanan barokallah ingin bertanya bahwa dalam surat atau juret itu kita dilarang untuk berprasangka dan mencari kesalahan dosa orang lain bagaimana kalau kita sedang sholat yang menemui bacaan imam yang salah atau di bacaan doa-doa yang lain apakah kita tidak termasuk orang yang mencari kesalahan orang lain terima kasih mohon jawabannya assalamualaikum waalaikumsalam wa rahmatullah bapak pandi di waikanan lampung bertanya tentang firman Allah surat al-hujrat ya ayuhal ladhina amanu jitanibu kathiram minaz zon inna ba'do zon ni ismu wala tajassassu wala yagtab ba'dukum ba'da wahai orang-orang yang beriman jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kalian tajassus mencari-cari kesalahan saudara kalian dan janganlah kalian menggibah satu dengan yang lainnya ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan fakarih tumuh ataukah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri tentulah kalian tidak menyukainya kata Allah subhanahu wa ta'ala lalu ketika kita mendapatkan bacaan imam kita yang salah apakah itu masuk ke dalam konteks ayat ini tidak ya kalau memang ada kesalahan ya kita perbaiki ya kita perbaiki misalnya imam salah atau ketinggalan satu ayat atau ketinggalan satu potong dari kalimat ayat kita perbaiki tidak masalah itu tidak masuk kategori mencari-cari kesalahan tetapi itu bagian dari apa namanya perkara yang dianjurkan oleh syariat bahwa ketika imam membaca Al-Quran wa'idha quro'a fa'ansitu dalam riwayat imam muslim kalau imam sudah mulai membaca Al-Quran maka ansitu bukan hanya dengarkan tapi simaklah dan kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang ya ayat yang lompat tidak masalah kita mengingatkan atau imam lupa misalnya kita mengingatkan itu tidak masuk ke dalam kategori ayat ini ada pun yang masuk kategori ayat ini kita suuzon kepada seorang muslim kita tidak memiliki bukti apapun lalu kita berikan prasangka yang buruk ini masuk ke dalam ayat ini kita cari-cari kesalahan saudara kita apalagi seorang dai kita cari-cari kesalahannya lalu kita senang ketika seorang dai terpleset salah lalu kita katakan tuh kan dia sesat jadi sebagian orang hari ini nunggu-nunggu seorang dai itu salah karena memang ini bukan ustadz dia maka dia tunggu-tunggu kapan ini ustadz meleset kalau ustadznya salah saja satu poin langsung tuh kan salah dia saya sudah bilang dia itu sesat ini tajassus mencari-cari kesalahan ini berbahaya ini berbahaya wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'do dan janganlah kalian saling menggibah ada pun membenarkan bacaan imam tentunya tidak masuk ke dalam larangan dalam surat al-hujurat Allah alhamdulillah pertanyaan kelima dari pesan singkat apakah wanita yang sedang hayud tidak boleh berada di dalam masjid menurut jumhurul ulama tidak boleh mayoritas para ulama mengatakan tidak tidak boleh kecuali sekedar lewat saja itu tidak tidak masalah Allah alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah bagaimana cara mensucikan kencing atau najis lainnya di tempat tidur di atas kasur terima kasih Allah alhamdulillah bisa menggunakan air kalau memang mungkin atau dijemur misalnya kan toh pada akhirnya kita tidak jadikan kasur itu sebagai tempat sholat dia dijemur saja ya atau disiram air kalau mungkin karena kan sebagian jenis kasur seperti kapuk itu kalau disiram air airnya diam di dalam tidak mau keluar airnya ya artinya dia sulit dijemur kapuk yang kapuk kalau yang busa tentunya lebih mudah untuk dibersihkan artinya dibersihkan saja kalau bisa disemprot disemprot kalau bisa disabun disabun sesuai kemampuan saja dan kalau memang sudah ada najis jangan dijadikan alas untuk sholat Allah alhamdulillah ada penanya dari Aceh Assalamualaikum terputus ada barusan penelpon kita dari Aceh tetapi sepertinya terputus bisa dicoba lagi pertanyaan yang ketujuh dari pesan singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi batas waktu kobliyah subuh zuhur untuk perempuan yang sholat di rumah itu kapan kalau saya seumpama saya sholat zuhur jam 1 apakah masih bisa sholat kobliyah zuhur 4 rokat Allah alhamdulillah tidak masalah saya tidak mendapatkan ada larangan terkait dengan hal itu yang pasti kobliyah itu sebelum zuhur batdiyah itu setelah zuhur begitu pun subuh kalaupun ibu misalnya sholat di rumah sekarang azan subuh misalnya pukul setengah 5 ibu jam 5 baru sholat masih boleh kobliyah tidak masalah Allah alhamdulillah ada penelpon yang masuk assalamualaikum waalaikumsalam dari ibu siapa di mana ibu ibu umuhawa di benar meriah aceh tadi utad masya Allah bandar meriah benar meriah benar meriah aceh ibu ya silahkan ibu iya iya silahkan ibu benar benar meriah utad baik benar meriah aceh silahkan ibu assalamualaikum utad waalaikumsalam warahmatullah utad saya mau bertanya kalau kita sudah sholat isro apakah kita sholat duha lagi itu baik itu saja ibu satu lagi utad bagaimana cara istighfar yang dikirimkan ke orang tua yang sudah meninggal istighfar istighfar yang dikirimkan untuk orang tua yang sudah meninggal ya apakah kita harus niatkan lagi atau katanya anak hasil jeribaya orang tuanya apapun amal soleh yang kita lakukan akan otomatis sampai tanpa kita niatkan baik bagaimana penjelasannya utad baik ibu terima kasih utad dan jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh kalau kita sudah sholat isro lalu kita hendak sholat duha kata para ulama tidak masalah bukan lagi waktu yang dilarang tetapi waktu sholat duha itu kan apabila matahari mulai naik dan apa namanya waktu yang paling utama sholat duha itu adalah ketika dalam hadisnya ketika anak unta mulai kepanasan ya artinya menjelang waktu zuhur tapi bukan pas matahari tepat di tengah kepala taruhlah jam-jam 11 tengah 12 itu waktu yang baik untuk melaksanakan sholat sholat duha tapi kalau mau disambung itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat yang dilarang untuk sholat adalah setelah subuh sampai terbitnya matahari dan setelah asar sampai tenggelamnya matahari begitu pun waktu dilarang sholat adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala itu tiga waktu walaupun kalau dirinci ada lima waktu dilarang sholat ada pun kaitan dengan mengirimkan istighfar untuk orang tua Allah istighfar itu artinya memohon ampun artinya ketika ibu mengatakan astagfirullah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia aku minta ampun astagfiru dari kalimat kalau kita kembalikan ke fiilnya kata kerjanya istighfar yastagfiru istighfaron istighfar hukum asalnya adalah dari kata gofar ditambahkan ada berapa tambahan itu alib sindanta alib sindanta dalam fiil kata kerja bahasa Arab itu menunjukkan kata meminta istighfar astagfiru istighfaron artinya meminta ampun kalau saya meminta ampun bahasa Arabnya astagfiru astagfirullah wa atubu ilaih aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat oleh karena kita tidak bisa mengirimkan istighfar untuk orang tua karena ketika ibu berkata astagfirullah astagfirullah kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia saya mohon ampun saya mohon ampun bagaimana kita kirimkan ke orang tua lalu bagaimana saya ingin memohonkan ampun untuk orang tua ya katakan robbig firli wali-wali daya ya robbig firli ya Allah ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku ya ini namanya ampunan ya tapi saya tidak bisa bahasa bahasa Indonesia ya Allah ampunilah dosa kedua orang tuaku begitu jelas ibu ya jadi tidak bisa kita kita istighfar seratus kali lalu kita katakan istighfar ini untuk orang tuaku karena istighfar saya mohon ampun saya mohon mohon ampun astagfirullah saya mohon ampun ketika Allah berfirman fastagfiru ya fastagfiru rabbakum mohonlah ampun kepada Allah artinya ya kita astagfirullah astagfirullah tapi kalau kita ingin memohonkan ampun untuk orang tua kita tentunya kalimatnya lain lagi misalnya rabbig fir waliday rabbig fir waliday ya Allah ampunilah kedua orang tuaku begitu kalimatnya Allah alhamdulillah masih ada pertanyaan terakhir ini pertanyaan yang terakhir dari pesan singkat pertanyaan yang kedelapan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah bagaimana hukum berkurban bagi orang yang telah meninggal terima kasih tentunya ini perkara yang khilap di kalangan para ulama sebagian membolehkan karena menganggap ini adalah bagian dari sedekah dan sedekah itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena dalil tidak boleh karena walaupun nabi muhammad s.a.w. banyak keluarganya yang sudah meninggal tapi beliau tidak pernah menghususkannya untuk misalnya Abdullah atau Qasim atau misalnya Zainab atau Ummu Kulsum atau Ruqayyah atau Khadijah tidak pernah beliau melakukannya artinya ada dua pendapatan yang membolehkan berdalil bahwa itu bagian dari sedekah dan sedekah boleh diniatkan oleh orang yang sudah meninggal adalah berkata tidak boleh karena nabi tidak pernah melakukannya walaupun para ulama sepakat pahalanya bisa sampai untuk orang yang meninggal misalnya kita katakan Ya Allah saya niatkan kurban ini untuk keluarga saya maka masuk di dalamnya yang masih hidup atau yang sudah meninggal dalam hadis Rasulullah ketika berkurban berkata Bismillah Ya Allah Ya Allah terimalah dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad begitu apa namanya doa Nabi Muhammad ketika akan berkurban Allah ini yang bisa kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh